Kasus Sognum anggota TNI menghajar seorang perempuan terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bahkan insiden penganiayaan ini sempat viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran Tribun News.com, Kasus mulai menjadi bahan perbicangan warga net setelah diunggah oleh akun Twitter Admi I2 Namaku ada 3 Mei 2022 lalu. Akun ini membagikan sejumlah foto seorang perempuan dengan kondisi wajah terluka, bahkan darah keluar dari bagian bibir dan pelipis matanya. Akun Admi I2 Namaku juga menginformasikan insiden penganiayaan bermula saat korban menagih hutang kepada pelaku pemukulan. Utang tersebut berupa uang beras. Hingga Senin 9.05.2022, Cuitan ini sudah mendapatkan laik sebanyak 33.000 kali. Selain itu, sudah ada lebih dari 12.000 pengguna Twitter lainnya yang meretwe Cuitan milik I2 Namaku. Dihimpun dari Tribun Timur.com, pelaku penganiayaan diketahui berinisial memberpangkat Sersan Mayor Serma. Sermam bertugas di Kesatuan Kesdamksif atau Hasanuddin. Sementara, korbannya perempuan berinisialer, warga perumahan Kalimata, Dusun Labengi, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Kasus ini bermula saat istri dari Sermam, R. niat menambah penghasilan tambahan dari gaji yang diterima suaminya. R. kemudian melakukan kerjasama dengan RM ibu dari korbannya, yaitu usaha jual beli pengambilan beras 50 dengan harga Rp 500.000. Bisnis berjalan pada September hingga Oktober 2021 hingga total hutang capai Rp 4 juta. R. berjanji akan membayar uang beras tersebut. Hingga akhirnya, korban Rp disuruh ibunya datang untuk menagih hutang ke rumah Rp pada Senin 25 2022 kemarin. Ternyata R. tidak ada di rumah dan R. hanya bertemu dengan Sermam. Sehingga menimbulkan cek cokadu mulut hingga terjadi penganiayaan menggunakan skop plastik serok sampah sebanyak satu kali yang dilakukan Sermam terhadap R. Akibatnya, rater luka pada pelipis mata sebelah kanan dua jahitan serta luka pada bibir dan telah berobat di RSU Desyek Yusuf, Kabupaten Goa. Kasus ini juga kemudian viral di media sosial. Atas kejadian ini, Sermam harus menerima nasibnya. Saat ini, Sermam sudah ditahan di Pomdam Ksif Hasanuddin untuk tindak lanjut proses penyidikan atas perbuatannya sejak Jumat 6.05.2022. Sedangkan hukuman untuk Sermambakan ditentukan dari hasil penyidikan yang dilakukan Pomdam dan proses hukum sampai dengan putusan sidang di pengadilan militer. Kapendam Ksif atau Hasanuddin Kolonel Infrio Purwantoro membenarkan Sermam sudah diproses di Pomdam Ksif atau Hasanuddin. Sementara itu, Pangdam Ksif atau Hasanuddin Majen TNI-an di Muhammad mengakui mendapat laporan terkati ulah Sermam, ia langsung memerintahkan dan Pomdam untuk segera menindak tegas serta memproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Karena lanjutnya, sudah melanggar delapan wajib TNI serta tidak mencerminkan prajurit Saptamarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!